Kita akan baca lagi buku kelas untuk IPA, gampang, masih tidak menyenangkan Untuk siswa kelas 5 ya guys, edisi revisi ke tahun 2013 Anak-anak, coba pegang jari kalian, apakah terasa keras? Ya Pak Guru, Pak Guru, apa yang membuat jari kita keras? Jari kita keras, karena di dalamnya ada benda keras, benda keras ini adalah makan tulang Tulang itu bentuknya seperti apa Pak? Gunanya untuk apa? Itulah yang akan kita cari tahu, apakah kalian sudah siap? Siap Pak! Rangka adalah fungsinya pakai rangka Seperti apa bentuk tulang itu Pak Guru? Bentuk tulang bermacam-macam, ada tulang pipih, dinamakan tulang pipih Misalnya tulang tengkorak, tulang dedet, tulang berikat, dan tulang rusuk Bentuknya seperti ini ya guys, tulang pipih Ada yang seperti pipa, dinamakan tulang pipa Misalnya tulang pahak, tulang kering, dan ruas jari Ada yang pendek-pendek, dinamakan tulang pendek Misalnya tulang belakang dan tulang-tulang pergelangan tangan Tubuh kita disusun oleh banyak tulang Tulang ini tersusun rapi dan saling mengikat satu dengan yang lainnya, membentuk rangka Jadi rangka itu susunan tulang-tulang ya Pak Guru? Pak Guru, apakah semua bentuk rangka manusia dan hewan sama? Tidak vital, rangka manusia dengan hewan berbeda Berdasarkan letaknya, rangka dibagi dua Yaitu rangka dalam endoskeleton dan exoskeleton Endoskeleton itu tuh yang punya tulang belakang ya guys Yang tulangnya tuh di bawah daging Sedangkan exoskeleton, yang tulangnya tuh di atas daging Contohnya yang exoskeleton ini, ini, ini Contohnya endoskeleton tuh seperti sapi, ayam, kambing gitu ya Pokoknya yang mamalia gitu-gitu Apa saja tulang penyusung rangka manusia itu Pak? Rangka disusun oleh banyak tulang Namun secara umum, rangka manusia dibagi menjadi tiga kelompok Yaitu rangka kepala tengkorak, rangka badan, rangka anggota gerak Rangka kepala tengkorak, rangka badan, rangka anggota gerak bawah kaki Rangka kepala tuh dari sini sampai sini guys Pokoknya tentang kepala Rangka badan dari leher sampai ke ini, kemaluan Rangka anggota, ini dari kemaluan sampai ke kaki Rangka anggota gerak atas tangan dari sini ke sini Rangka kepala atau tengkorak Agan, coba pegang kepalamu Keras bukan? Ya Pak, keras artinya kepala kita punya rangka Rangka kepala kita disusun oleh tulang-tulang pipih Tulang dahi, tulang hidung, dan tulang pipih Tulang rahan atas adalah Ini tulang rahan atas, tulang rahan bawah guys Ini ada lima ya guys, kemaluan kita disusun oleh lima ulang Tulang dahi, tulang hidung, tulang pipih, tulang rahan atas, dan tulang rahan bawah Pak guru, apa saja yang termasuk rangka badan? Rangka badan terdiri atas tulang gelang bahu Disusun oleh satu pasang tulang selangka, dan satu pasang tulang berikat Tulang rusuk, disusun oleh dua belas pasang rusuk, tulang dada Tulang gelang panggul, disusun oleh dua tulang usus, dua tulang duduk, dan dua tulang kemaluan Lima, tulang belakang disusun oleh tujuh ruas tulang leher, dua belas ruas tulang punggung, lima ruas tulang pinggang, lima ruas tulang kelangkang, dan empat ruas tulang ekor Rangka badan, tulang rusuk yang dari sini ya guys Tulang belakang itu yang ini Tulang duduk yang ini Tulang selangka itu yang ini ya guys, yang panjang ini Tulang belikat itu yang pipih itu guys ya Tulang dada itu ini ya Tulang usus itu hampir sama dengan tulang duduk Mereka itu tempatnya itu sama, tapi hanya berbeda yang ini dari yang tulang duduk itu kiri, tulang usus itu kanan Tulang kemaluan disini guys Terus, tujuh ruas tulang leher, dua belas ruas tulang punggung, lima ruas tulang pinggang, lima ruas tulang kelangkang, dan lima ruas tulang ekor Rangka anggota badan Rangka anggota gerak ada dua macam, yaitu satu Anggota gerak atas, yaitu tangan, dan anggota gerak bawah, yaitu kaki Kalau tulang kaki ini ya guys, tulang kaki yang pertama adalah tulang paha, tulang tempurun lutut Tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak jari, dan tulang ruas-ruas jari Kalau untuk tulang tangan, ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan ruas-ruas jari tangan Tulang keras dan tulang rawan Pak guru, apakah semua tulang itu keras? Tidak, ada juga tulang lunak Tulang lunak sendiri sebut tulang rawan Atau tulang muda Pak guru, di mana letak tulang rawan itu? Tulang rawan terletak di bagian ujung tulang Ketika kamu bertambah besar, tulang rawan tumbuh menjadi tulang keras Pada waktu kecil tulang rawan, kamu lebih banyak Bayi yang baru lahir mempunyai lebih dari 300 tulang Wow, banyak banget ya Kebanyakan adalah tulang rawan Ketika dewasa, tulang menjadi keras beberapa tulang bergabung Misalnya tulang kepala Akibat jumlah tulang menjadi berkurang Jumlah tulang orang dewasa tinggal 206 Oh my gosh Ini solusinya besar banget guys ya Ini yang bayi gini Dewas, oh my gosh Taukah kamu? Tidak semua tulang rawan berubah menjadi tulang keras Ada juga tulang rawan yang semua hidup tetap menjadi tulang rawan Contohnya tulang rawan pada daun telinga dan hidung ya Telinga itu yang di sini Yang di ujung sini Telinga hidup itu yang di hidung Sendi Kita akan belajar sendi di episode berikutnya ya guys